Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys, jadi disini saya masih pake ROG Edition Dan ini di ROM Wired ya, device Wired Dan saya juga sudah pake custom kernel panda Dan kernel panda buat daily ya Kalau kernel bawaannya tuh Agni Kalau Agni lebih cocok buat game ya Jadi bawaan ROM ROG ini cocok buat game Tapi saya ganti panda Dan saya cobain beberapa modul magisk lagi ya Jadi kernel-kernel kayak hemat baterai tuh cocok buat dipakein modul magisk Performa buat nge-game juga cocok ya Disini saya pake beberapa modul kayak Extreme Gaming Dan saya cobain FPS Booster ya Jadi FPS Booster ini universal bisa di game manapun Bukan di PUBG doang bisa di game mana aja guys Oke sebelum kita lanjutin video ini kita akan intro dulu guys Let's go Oke guys, jadi kali ini kita akan cobain modul magisk lagi Dan disini saya testnya di device Wired Dan di ROM ROG Edition ya Dan ini MIUI 12 Android 10 Jadi kita lihat ini Dan kernel bawahannya tuh kernel Agni Cuma saya sudah ganti ke kernel panda ya Jadi buat kalian yang ngetes modul magisk dan device kita sama Tapi ROM kita beda Hasilnya juga bisa beda Kernelnya juga beda Bisa juga hasilnya beda ya guys Jadi gak tentu gitu Oke dan kali ini kita testnya modul FPS Booster ya Dan kita testnya di game PUBG juga ya Oke dan disini kita test di ROM ROG Jadi kalau modul magisk itu kalau di tes Kalau ada yang nanya bisa gak sampai merusak HP Kayaknya gak mungkin ya Dan kalau misalkan ada yang nanya bisa sampai botlop Ya bisa jadi Kalau botlop memang bisa Cuma saya gak pernah nemuin sampai botlop ya Dan misalkan kalau botlop Kalian gak usah panik Tinggal hapus magisknya aja ya Oke disini saya test di kernel panda Dan ini kernel yang stock ya guys Jadi kita akan coba liatin dulu Kernel modul apa yang kita pakai Disini modul Agni Sebenernya gak perlu ya Tapi biarlah Disini ada MPT thermal Dan saya pakai extreme gaming guys Jadi ini dia modul yang lagi saya pakai Jadi saya biarin aja modul ini Dan saya akan pertambahin modul FPS Booster Cuma sebelum itu kita trolling test dulu Kita test ya trolling testnya Ini yang bawaan kernel dan bawaan modul ya Jadi gak terlalu gimana sih Sebenarnya saya pakai MPT thermal itu makin mantep ya Gak tau kenapa Tapi mantep performanya tinggi Jadinya mantep untuk kernel panda nih Oke lumayan stabil untuk di awal kernel panda nih ya Jadi bisa lah buat daily untuk di kernel ini Dan modulnya juga bisa cocok-cocok aja Pakai extreme gaming buat daily juga bisa Oke lumayan stabil ya Oke lumayan stabil ya Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Terus untuk upload hampir setiap hari Oke gitu doang Dan ini modul all in one personal modulnya Oke dan kita langsung reboot aja Dan kita tes-tes yang lain kayak trolling test Testa lesson Liatin di kamera Dan kita tes di game-nya juga ya Dan game-nya kalian bisa bebas di game manapun Dan disini saya tes-nya di PUBG nanti ya Oke dan langsung aja lah kita reboot sistemnya guys Biar cepet ya kita reboot Oke guys jadi ini sudah kelar ya Dan ini sudah masuk home screen-nya Jadi layar juga lumayan mantep Kita cek lagi sekali dulu di magis-nya guys Magis Manager Disini saya pakai magis yang terbaru ya 21.0 ini Dan ini dia FPS booster ya FPS booster Jadi kalian bisa tes di game manapun Terserah Dan misalkan kalau hasilnya makin gak enak Atau gimana kalian bisa hapus aja Dan di video kali Di video ini bukan rekomendasi ya guys Ini disini saya cuma tes doang Kalau misalkan saya ngerasa gak enak Masih saya bilang Tapi kalau masih aman ya sudah gitu ya Oke jadi saya kombinasikan Empathy thermal FPS booster Dan extreme gaming ya Dan saya pengen coba buka kayak kameranya dulu Harusnya gak ada masalah ya Kalau kamera kayak gitu Kita trolling test juga Buat perbandingan ya Masih aman sih sebenarnya ini Tapi kita tunggu dulu kita lihat Cepat panas atau enggaknya Tapi ini masih aman aman aja Gak ada masalah ya Kita tinggal tungguin aja ntar Dan kita lihat aja ntar guys Oke masih aman Dan mungkin kita bisa tes kayak di pubg mobile Sekalian guys oke Kalian bisa tes di game manapun Tapi kita tes di pubg ya Oke guys jadi kita tesnya di game pubg mobile ya Dan kita lihat disini Graphics 90 fps Ini bawaan ROM Kalau pakai modul juga bisa Kalau kalian gak include ya Audio high Kita tes sebentar Dan kita lihatin nanti suhu dan lain-lainnya Harusnya sih masih aman ya guys Tapi nanti kita lihatin ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 guys untuk nge-game bentar di game PUBG 5 menit kurang dan performanya mantep ya jadi pakai kernel panda pakai modul jadi performa jadi lebih enak buat di game tapi kalau kalian pakai Agni juga bisa atau kernel-kernel yang lain juga enggak masalah sih terserah kalian guys mau pakai kernel yang mana Oke jadi gitu doang review singkat dari modul magisk FS bolster ini dan ini masih stabil dan cocok buat dipakai juga ya daily juga harusnya bisa guys Oke gitu dong review singkatnya yang buat kalian suka ini jangan lupa like share dan subscribe